Halo halo apa kabar? Jumpa lagi dengan Cindy disini di channel Cindy Beretta Di kesempatan ini aku akan share mengenai satu penyakit yaitu autoimun dimana ini bisa menyerang anjing atau juga kucing dan ternyata penyakit ini tuh belum ada obatnya dan gak gampang untuk dideteksi So simak terus ya dan jangan lupa terus bantu kami untuk like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya dan juga buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi mengenai penyakit autoimun ini monggo sharing di kolom komen karena siapa tahu sharingnya kalian dan diskusi kita bisa membantu teman-teman lain yang sedang membutuhkan dan menghadapi penyakit yang sama yaitu autoimun pada binatang peliharaan mereka Berbagai penelitian kasus mengatakan bahwa sebenarnya mereka belum bisa menentukan apa pemicu sebenarnya terjadinya penyakit autoimun walaupun di beberapa teori mengatakan bisa terjadi mungkin karena adalah genetik genetik atau turunan atau bawaan turunan ya dari dalam tubuhnya sendiri atau bisa ada juga yang mengatakan ini karena adanya banyak polutan di sekitar lingkungan kita atau bisa juga dari banyaknya obat-obatan yang dikonsumsi itu juga bisa memicu secara teori mereka mengatakan demikian atau bisa juga karena faktor underlying dari penyakit kronis yang sedang diderita terkadang itu bisa menyebabkan atau memicu men-trigger terjadinya autoimun tapi walaupun banyak teori yang berlaku sampai saat ini para dokter dan peneliti itu belum bisa memberikan satu penjelasan yang akurat atau jelas apa yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya autoimun ini autoimun itu dibedakan tipenya berdasarkan dari apa yang diserang oleh sistem imun tubuh itu sendiri pada hewan yang sering diserang adalah pada sel darah merah trombosit lalu tulang-tulang persendian dan juga pada kulit nah kita akan bahas satu-satu serang adalah sel darah merah jadi tubuhnya si hewan ini memproduksi sel darah merah tetapi entah bagaimana sistem imun tubuh menganggap menganggap si sel darah merah ini adalah musuh jadi dia diserang dan dihabisin seperti hewan yang kena anemia yaitu pastinya pucat lemas letih kemudian demam nganapsu makan pupunya hitam kemudian mungkin napasnya cepat dan dedat gantungnya juga cepat dan kadang-kadang sampai bisa tiba-tiba aja binatangnya ini bisa kolaps gitu dua jika yang diserang adalah trombosit darah yaitu zat beku darah maka gejalanya yang bisa kita lihat adalah kalau bisa misalnya kalau binatang itu terluka maka dia akan sulit untuk beku darahnya atau darahnya akan ngalir terus pengocor terus ya nah kemudian kalau misalnya yang kedua adalah banyak memar-memar di kulit atau di gusinya gusinya juga mungkin juga terlihat agak pucat lalu juga karena tidak ada zat beku darah maka darahnya ini encer banget sehingga bisa keluar kadang-kadang dipipis atau juga ada serat di pupnya kemudian yang lain adalah pastinya dia letih dan juga lemes ya dan lesu bagian lain yang sering diserang yaitu bagian persendian dan ini biasanya terjadi pada lebih banyak pada anjing ya mereka gejalanya biasanya tiba-tiba nggak mau gerak nggak mau jalan kemudian kalau misalnya jalan itu pincang jadi kakinya apa karena persendiannya bengkak ya jadi nggak mau makan lemes demam kadang-kadang juga disertai ada diare dan muntah keempat yang diserang adalah bagian kulit dan ini kebanyakan kejadiannya adalah di kucing ya gejalanya yang sering kita lihat adalah adanya penebalan kulit atau bentuknya kayak skebis kudis gitu yang kejadian di idung kemudian di bagian muka ya dan juga di telinganya dan juga ada penebalan di bagian telapak kakinya serta kadang disertai nggak mau makan dan juga demam ya karena penyakit autoimun ini itu gejalanya seringkali menyerupai dengan gejala penyakit yang lainnya maka apa yang bisa dilakukan dokter adalah selain dia melihat gejala spesifik pada fisik binatang tersebut maka dokter juga melakukan serangkaian tes untuk menganulir satu persatu penyakit Oh yang ini bukan Oh yang ini bukan tes terus sampai dia mendapatkan atau menemukan penyebab yang sebenarnya tesnya ini bisa termasuk serangkaian tes darah lengkap kemudian bisa juga tes urin bisa juga USG bisa juga untuk melihat jaringan kulitnya ini ada apa maka harus dibiopsi kemudian bisa juga melakukan tes sum-sum tulang atau bisa juga melakukan tes antibody bermacam-macam tes yang dilakukan maka seringkali untuk mendeteksi penyakit ini maka biayanya itu nggak murah juga teman-teman penyakit autoimun ini itu memang jarang bisa disembuhkan semua tergantung dari kondisi hewannya sendiri dan bagian mana yang terserang oleh autoimun ini dan juga tergantung pada tingkat keparahan pada waktu binatang ini terdiagnosa oleh sakit autoimun ini namun demikian dengan penanganan dan dengan deteksi dini dan penanganan medis yang tepat maka si penyakit autoimun ini dapat terkontrol tingkat harapan hidup hewan yang terkena dengan penyakit autoimun ini itu sangat bervariasi semua tergantung dari kondisi autoimunnya sendiri dan juga respon dari tubuhnya si hewan terhadap pengobatan yang diberikan jika responnya baik maka tingkat harapan hidupnya itu bervariasi bisa dari yang bulanan sampai juga mereka bisa bertahan sampai tahunan jadi yang perlu kita ingat bersama bahwa si autoimun ini padalah penyakit yang tidak bisa ditembuhkan secara total sembuh total itu hampir jarang terjadi sehingga yang bisa dilakukan oleh biasanya dilakukan oleh dokter adalah dengan memberikan pengobatan medis yang berguna untuk menekan berbagai reaksi yang ditimbulkan oleh serangan sistem imun tubuhnya ini yaitu ini dengan memberikan pengobatan yang berfungsi sebagai imunosuppression atau yang obat-obatan yang berbasis dengan steroid kortikosteroid misalnya kayak prednison dan yang lain-lainnya yang bersifat anti-inflammatory penanganan berikutnya yang perlu diingat adalah autoimun pengobatannya ini sifatnya adalah jangka panjang teman-teman jadi obat-obat yang dikonsumsi ini bisa bersifat bulanan atau bahkan tahunan tergantung dari kondisi autoimunnya sendiri dan seiring perjalanan waktu jika kondisinya membaik dokter akan mulai mengurangi dosisnya dari obat-obatan ini tapi nggak jarang pada waktu dosisnya dikurangin maka autoimunnya ini bisa relaps atau balik dan kambuh lagi maka penting untuk selalu memonitor kondisi selama pengobatannya dan juga selalu dikonsultasikan dengan dokter sehingga kalau terjadi relaps dan terjadi apapun maka dokter tahu apa yang harus dilakukan ataukah menambah dosisnya atau mengganti obatnya yang ketiga itu sangat dianjurkan buat teman-teman yang punya binatang sakit autoimun maka baiknya mereka dipelihara di dalam rumah atau indoor untuk mengurangi tingkat stres yang ada di lingkungan ya sehingga pokoknya si binatang ini harus stress free karena stress itu bisa memicu reaksi imun tubuh dan memperparah keadaan autoimun dan yang terakhir adalah kita juga bisa memberikan asupan yang banyak mengandung fatty acid atau bisa mengandung probiotik dan antioksidan ya karena mereka makanan-makanan yang banyak mengandung jenis-jenis ini itu bisa membantu untuk menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh oke teman-teman semua itu tadi lah mengenai autoimun penyakit yang kompleks enggak gampang diteteksi dan juga mahal treatmentnya ya karena selain mendeteksinya juga butuh waktu yang lama dan juga mahal treatmentnya juga biasanya adalah seumur hidup atau dalam jangka panjang jadi teman-teman buat yang punya peliharaan terus tetap jaga kesehatan dan monitor terus kondisi para anak bulu kesayangannya ya sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa atau perbedaan atau gejala sedikit maka bisa langsung konsultasi ke dokter karena mungkin itu hal kecil yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka Oke thank you dan ketemu lagi di video selanjutnya ya udah yaa